Buat kamu yang ingin mulai jadi content creator dan ingin bikin content vlog ya, atau pertama kali nge-vlog tapi bingung nih apa aja yang harus dioptimalkan, di video kali ini kamu akan lihat 3 tips bikin content vlog untuk pemula. Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan bahas 3 tips bikin content vlog untuk memulai ya, jadi kita tahu sendiri, content vlog itu cukup rame ya, apalagi sekarang banyak content creator jadi bikin IG story nge-vlog gitu kan ya, bikin content nge-vlog, banyak sih content creator yang bikin content vlog, di TikTok juga ada ya, Instagram juga ada. Nah kalau misalkan kamu ingin baru mulai dan kamu bingung nih apa aja yang harus dioptimalkan, ini ada 3 tipsnya ya, jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah yang pertama adalah ini krusil banget teman-teman walaupun terkesannya kayak spele gitu kan ya, lihat kamera teman-teman, jangan lihat layar, nanti kita akan praktek sama-sama ya. Yang kedua adalah siapin scriptnya agar kamu misalkan pertama kali nggak bingung mau ngomong apa, dan yang ketiga adalah pakai teleprompter, nah ini rahasianya ya. Kita bahas dari yang pertama, lihat kamera ya. Jadi agar kamu lebih jelas, ini langsung saya praktekan aja. Maksudnya lihat kamera itu seperti apa? Channelnya seperti ini ya. Nah ini udah masuk ke layar saya ya. Ini ya misalkan ya. Nah kita bikin seperti ini. Misalkan apa ya. Contoh ya, ini saya akan kasih contoh yang lihat kamera dan yang lihat layar. Ini yang lihat kamera. Halo teman-teman, buat kamu yang ingin belajar copywriting dan meningkatkan masa penjualanmu, silahkan klik link di bawah ini sekarang juga ya. Ini contoh yang pertama ya. Ini contoh yang lihat kamera. Lihat kamera seperti ini. Ini lihat kamera saja ya, lihat kamera ini. Kalau ini, saya akan kasih contoh lihat layar ya. Halo teman-teman, buat kamu yang ingin belajar copywriting dan tingkatkan omset penjualanmu, silahkan klik link di bawah ini sekarang juga ya. Nah, teman-teman lihat, kita coba bandingkan ya. Ini contoh yang lihat kamera. Suaranya, kalau keluar, suaranya coba keluar ya. Keluar nggak sih? Oke. Halo teman-teman, buat kamu yang ingin belajar copywriting dan meningkatkan masa penjualanmu, silahkan klik link di bawah ini sekarang juga ya. Oke, ini contoh yang lihat kamera ya. Teman-teman lihat ya, dari view-nya kan enak ya. Jadi kayak kita ngomong langsung sama orang gitu kan. Di apa, kita ngomong kayak gini, kayak misalkan saya ngomong, kita buat video YouTube, kita ngomong lihat kamera seperti ini. Nah, coba kita bandingkan sama yang lihat layar. Halo teman-teman, buat kamu yang ingin belajar copywriting dan tingkatkan omset penjualanmu, silahkan klik link di bawah ini sekarang juga ya. Nah, aneh kan ya. Nah, uniknya teman-teman, masih banyak juga content creator atau orang-orang yang nge-vlog pertama kali itu seperti itu. Masih lihat layar. Karena nggak terbiasa mungkin atau nggak tahu kalau misalkan lihat layar itu terasa kayak lebih aneh ya. Maka dari itu kamu bisa pastikan ya kamu lihat kamera seperti ini karena saat kita buat video YouTube seperti ini, kita juga lihat kamera. Karena kalau saya lihat layar, saya seperti ini. Ya, nggak enak kan? Kayak kesannya nggak ngomong langsung kan? Maka dari itu, tips simple ini akan memudahkan kamu dan membuat vlog kamu lebih terlihat profesional ya. Pastikan juga eye level ya teman-teman ya, tips lain ya. Jadi, kalau bisa di atas, tetap agak di atas sedikit sih. Jangan kayak di bawah gitu ya. Yang kedua, teman-teman, siapin skripnya ya. Jadi, rahasia orang ya, kebanyakan yang bisa ngomong lancar. Itu bukan karena, ya walaupun udah ngomong berkali-kali sih, tapi untuk pemula atau pertama kali orang yang baru mulai, itu kan ya kadang-kadang kita bingung kan, mau ngomong apa kan? Ah, hasil banyak kat-katnya kan? Maka dari itu, untuk memudahkan kamu, kamu bisa menyiapkan skripnya terlebih dahulu. Contohnya di konten seperti ini, nah ini saya nggak bisa putar videonya ya, tapi konten seperti konten yang ini, kita siapkan dulu skripnya. Jadi, kita udah tahu nih poin-poin apa yang ingin disampaikan. Tinggal kita nanti improvisasi aja di tengah-tengah videonya. Contohnya seperti ini. Jadi, ini judulnya. Fitur Instagram ini bakalan bantu kamu dapetin followers gratis. Nah, ini poin-poin yang kita mau sampaikan. Jadi, kita tinggal baca aja sebenarnya. Kalau misalkan ada skripnya. Nah, skrip ini kan memudahkan kita kan untuk bisa membuat konten vlog yang lebih luas, mungkin yang lebih terlihat profesional. Patutnya sebenarnya kita baca. Nah, tips membuat skrip, teman-teman, ini ya. Yang pertama adalah pastikan judul yang kamu gunakan menarik perhatian dalam 3 detik pertama, karena kita tahu attention span ya, atau orang itu kan scrolling medsos itu kan begitu cepat kan. Maka dari itu pastikan kamu membuat sebuah judul atau setiapnya dalam 3 detik pertama menarik ya. Bisa ditambahkan teks, bisa dari cara kamu berpakaian mungkin, atau visualnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah isi yang kamu sampaikan nggak ngebosenin, dan kamu bisa gunakan transisi ya. Transisi itu misalkan kamu dari yang ini misalkan, dari sudut ini, terus kamu pindah lagi sudut sini, sudut sini, dan lain-lain. Itu lebih memudahkan orang atau lebih nggak terlihat ngebosenin, ya. Dan yang ketiga adalah akhiri dengan ajak yang bertindak, teman-teman, ya. Jadi harus ada call to action-nya. Orang harus ngapain nih setelah lihat copywriting kamu, atau lihat konten kamu, atau lihat vlog kamu, ya. Klik link bio, kasih komentar, berikan pendapat, reply story ini, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, teman-teman, ini masih berhubungan dengan yang kedua. Pakai teleprompter. Ya, jadi kalau kamu pernah lihat, pembawa berita, teman-teman, di TV, ya. Menurut kamu itu memang mereka bisa hafal semuanya, atau mereka baca, teman-teman, ya. Padahal sebenarnya mereka itu nggak hafal semua skripnya. Mereka itu baca teleprompter, teman-teman. Jadi itu salah satu rahasia lancar untuk bikin vlog di depan kamera, ya. Nah, kalau misalkan di handphone, teman-teman, itu juga bisa, ya. Jadi ada beberapa aplikasi, ya, yang menyediakan teleprompter seperti ini. Salah satunya, kalau dulu kita pakai BigFu, ya. Nah, BigFu, ya, teman-teman bisa cek itu. Tapi di video kali ini, saya akan kasih contoh, ya, teman-teman, untuk aplikasi yang namanya Caption, ya. Saya akan share videonya, ini, ya. Yang warna ungu ini, ya. Kamu bisa download aja di App Store, ya, sama Play Store. Terus kamu tinggal buka. Nah, seperti ini. Caranya juga simple banget, teman-teman. Kamu tinggal klik create aja. Jadi, sebenarnya, selain dia itu bisa, apa ya, membuat teleprompter, dia itu bisa generate ini, teman-teman, subtitle, ya. Jadi, kalau kamu... Nah, ini, ya, kita misalkan buat teleprompter. Nah, tadi kan kamu udah buat script-nya, tuh. Kamu tinggal tulis aja script-nya di sini. Misalkan, ya. Ini contoh, ya. Hmm... Contoh, terus yuk belajar copywriting sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman. Ini, ya, kalau yang menarik itu, kalau kamu bisa lihat di bagian yang ini, 11 words, 5 detik, itu dia bisa mengkira-kira, teman-teman. Kira-kira kalau kita baca script ini, berapa detik? Nah, jadi kamu bisa sesuaikan juga, kan, dengan durasi video yang kamu mau, ya. Nah, kita bisa mulai, nih. Nah, ini kita pilih aja yang Use Caption Camera. Nah, ini ada waktunya, teman-teman. Kamu bisa sesuaikan juga. Tahun 2023 belum bisa copywriting siap-siap ketinggalan zaman. Yuk, belajar copywriting sekarang dengan cara klik link di bawah ini, ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita lihat videonya... Tahun 2022 belum bisa copywriting... It's... Auto split. Oke, coba ini kita... Proceed. Oke, kita tunggu dulu untuk hasilnya. Sebentar, ya. Oke, oke, oke. Nah, ini dia lagi buatin videonya dulu. Kalau misalkan udah oke, tinggal di-proceed. Nah, ini contohnya, ya. Tahun 2022 belum bisa copywriting. Nah, dia bisa generatin kita ini, apa? Subtitlenya juga. Jadi, kalau kamu butuh, ya. Tapi kalau nggak butuh, ya. Subtitlenya bisa dibuang, sih, sebenarnya. Hmm, gimana cara buang subtitlenya? Ini ya, subtitlenya dibuang di sini. Mana sih? Delete. Oh, ke-delete juga, ya. Ininya, apa? Videonya. Oke. Oh, videonya nggak ke-delete, ya. Cuma subtitlenya aja ke-delete, ya. Nah, jadi kalau kamu mau delete subtitlenya itu boleh banget, ya. Silahkan disesuaikan. Tapi kalau kamu mau ada subtitlenya, ya, bisa ditambahkan, ya. Seperti itu. Nah, ya. Nah, ini kan kesannya kayak kita ngomong langsung, kan. Nggak kayak baca script, kan. Kenapa? Karena ada teleprompternya di sini. Jadi, teleprompter ini akan memudahkan kamu, ya, untuk buat konten vlog lebih profesional. Dan kesannya itu kita nggak kayak lihat layar. Tapi lihat kamera dengan kita berikan subtitlenya di sana atau script. Ya, dan kurang lebih, teman-teman, itu aja sih cara membuat, apa, beberapa tips, ya, yang bisa kamu aplikasikan juga kalau misalkan kamu ingin membuat konten vlog untuk kamu yang ingin baru mulai, ya. Dan pastikan juga kamu subscribe channel ini, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan info-info up-to-date tentang digital marketing dan digital teknologi. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video.